Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Changemaker Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana alam cukup besar Menurut data BNTB tahun 2020, Indonesia telah mengalami sebanyak 2.939 bencana dalam setahun Jika dikonfensikan, Indonesia telah mengalami sebanyak 240 bencana dalam sebulan, 56 dalam seminggu, dan 8 bencana dalam sehari Sayangnya, bantuan bencana di Indonesia Pengelolaan bantuan bencana di Indonesia masih terasa kurang cukup baik Itu ditandai dengan tidak ratanya bantuan bencana di tempat posko-posko pengungsian Tidak tasparannya bantuan itu nyampe-nya di mana dan sampai ke mana Dan tidak terakuntabilisasi dengan baik Masalah lainnya di Indonesia, birokrasinya masih cukup rumit dan tidak terintegrasi dengan baik Untuk menjawab permasalahan tersebut, menurut kombo kami, multimoda adalah jawabannya yang tepat Karena multimoda sendiri merupakan angkutan moda yang terdiri dari 2 moda atau lebih yang berbeda modanya namun atas dasar 1 kontrak dokumennya Nah, setelah kita mengetahui multimoda sebagai pilihan sistem transportasinya, kita juga harus mengetahui karakteristik dari setiap moda transportasi tersebut Seperti contoh, jika kita memprioritaskan harga yang murah, maka kombinasi antara kapal dan kereta api adalah jawabannya yang tepat Namun jika kita memprioritaskan waktu tempuh yang cepat, maka angkutan udara dengan truk adalah pilihan yang tepat Karena udara itu, misalnya kita bisa menggunakan pesawat atau bisa menggunakan helikopter Dan juga kita dikombinasikan dengan truk akan menjangkau lokasi bencana dengan sangat cepat dibandingkan dengan kereta api ataupun kapal Selanjutnya, hambatan pada pelaksana multimoda, yaitu tanggung jawab tunggal dan penggunaan satu dokumen angkutan Oleh sebab itu, perlu adanya simplifikasi birokrasi Yang harus dilakukan adalah, pertama, perlu adanya kolaborasi dan integrasi dari seluruh jajaran, baik itu pemerintah sampai ke industri logistik itu sendiri Pemerintah juga harus turut andil dalam penyusun perencanaan, pengendalian, dan pengawasan demi terwujudnya sistem transportasi nasional Yang kedua, dokumen yang sebelumnya menukakan tunggal dan masih menggunakan moda angkutannya sendiri-sendiri Dapat disederhanakan menjadi satu dokumen untuk setiap pergantian modanya Kemudian, dokumen tersebut digitalisasikan dalam bentuk QR Code Untuk mendukung sistem multimoda ini, dibutuhkannya suatu teknologi yang dapat menunjang transparansi, akuntabilitas, dan juga birokrasi secara efektif dan efisien Sehingga kompo kami membuat sebuah platform digital berupa aplikasi Sibabe, SIGAP Bantu Bencana Dengan Sibabe, semua pendonasi akan dapat melihat pendistribusian bantuan bencana dari awal sampai dengan ke titik posko bencana Karena semua aktivitasnya sudah terdata dan juga muncul pada aplikasi Konsepnya adalah bantuan dari instansi dan juga organisasi masyarakat akan langsung terdistribusi di satu titik Dan sehingga meminimalisasi bantuan donasi yang tumpang tinggi Fitur yang kami unggulkan adalah pendonasi hanya dapat mengirim uang atau hanya mengirim uang, nanti uangnya dikelola dan dibelikan kebutuhan untuk para korban bencana oleh para vendor atau distributor Sibabe Karena mengusung konsep yang terdata dan terlihat, maka semua barang akan ditempeli oleh QR Code Dan nantinya akan terlacak karena sudah menggunakan Tracking and Tracing System Sederhananya, model Tracking and Tracing System adalah sebuah model yang memberikan informasi barang dan juga mode transportasi yang dilakukan secara real time Kepada pendonatur dan juga masyarakat Supaya dapat melakukan pelacakan secara real time, setiap kardus dipasangi QR Code atau Quick Response Code Nantinya setiap kurir wajib untuk mer-scan barcode tersebut di setiap pergantian moda Mekanisme dari Sibabe ini yang pertama adalah melakukan pemetaan dan pendataan oleh sistem pada daerah yang paling rawan bencana Kedua, melakukan pendataan vendor untuk pengadaan barang Karena pada aplikasi Sibabe mempunyai sebuah fitur di mana pendonasi hanya mengirimkan uang Nanti uangnya akan dikelola dan diberikan barang sesuai dengan kebutuhan korban bencana Yang ketiga adalah pada aplikasi ini terdapat pin-pin yang didalamnya memuat informasi tentang daerah yang terkena bencana Jumlah korban yang terdampak dan juga segala kebutuhan korban bencana, kuantitas barang yang sudah sampai dan juga barang-barang yang belum ada di daerah tersebut Langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Sibabe ini Yang pertama, pendonasi dapat membuka aplikasi Di dalam aplikasi tersebut terdapat titik lokasi bencana Di dalam aplikasi tersebut juga terdapat pin-pin yang berisi informasi kuantitas barang yang akan didistribusikan Jika pendonasi memilih uang, maka akan diarahkan melalui metode pembayaran Lalu, uang yang telah diterima akan lanjut kepada pihak vendor untuk dibelanjakan kebutuhan sembako Kemudian, pendonatur bisa melacak barang melalui QR Code Nah, langkah selanjutnya, distributor mengirimkan barang atau sembako ke posko bencana Dan langkah yang terakhir, sampai di posko, pendonasi bisa melakukan penyerahan secara simbolis untuk didokumentasikan Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Panitia Menurut kami, langkah yang tepat untuk menjamin kedua proses sama tersebut dapat dijalankan Yaitu dengan Membuat perencanaan dan inventarisasi kebutuhan berupa pemetaan dan pendataan ketersediaan logistik secara nasional Provinsi, kabupaten, kota, dan kontak organisasi dengan sumber daya logistik Dan melakukan perencanaan mobilisasi untuk mengisi kekurangan logistik pada suatu wilayah Lalu, untuk inventarisasinya, melakukan pencatatan ketersediaan dan kebutuhan logistik berdasarkan wilayah yang sering terjadi bencana Setelah melakukan perencanaan dan inventarisasi, langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan buffer stock Di mana pengordiniran persediaan barang yang berasal dari pembelian oleh BNPB serta dari sumber lainnya Yang nantinya masuk ke dalam gudang BNPB maupun gudang yang terdapat di sekitar klaster bencana yang telah terdata Di dalam setiap gudang, diperlukannya sistem untuk melindungi logistik dari kerusakan dan kehilangan Yaitu dengan menggunakan sistem first in dan first out Untuk meminimalisir barang yang terlalu lama mengendap di dalam gudang Maka dipilih barang yang expirednya masih lama untuk pertama kali masuk ke gudang Lalu selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua Apa saja 4 hal yang harus dilakukan selama bencana dan setelah bencana tersebut Menurut kelompok kami, tindakan pertama yang harus dilakukan yaitu Pertama, membuat pemetaan di wilayah yang rawan terhadap bencana Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan tantangan apa saja yang ada pada setiap wilayah rawan bencana Yang kedua, melakukan penyuluhan serta pendidikan kepada masyarakat Mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana di wilayah rawan bencana Agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana Lalu yang ketiga, melakukan sigap tangkap bencana Dengan mendirikan posko bantuan yang bekerja sama dengan satuan koordinator penanggulangan bencana Dan yang keempat, yang terakhir, inventarisasi kerusakan dan pendataan seluruh korban yang terkena bencana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!